Intro Aku nanamnya secara organik, jadi kita gak pakai pupuk-pupuk pesticida, pupuk-pupuk yang pupuk buatan, aku pakainya pupuk alami, biasanya sebelum nanam itu tanahnya kita kasih pupuk kandang aja. Intro Dirasakan dengan konten itu kayaknya dunia berputar 360 derajat. Seru, tapi ada sedihnya juga, ada lucunya juga. Pokoknya kayak gimana ya, roller coaster lah gitu ibaratnya. Cuman aku enjoy sih, jadi karena mungkin konten aku masak ya. Masak sama berkebun, jadi aku gak ngerasa aku lagi konten. Intro 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 Biar bersih, kebunnya tuh biar bersih biasanya setiap hari disapuin. Intro Sambil aku mau nyapu, aku mau kasih tau ada tanaman apa aja disini. Terong, jeruk nipis, jeruk nipis ada berapa nih pohonnya. Ini dari satu pohon, dicangkok-cangkok jadi berapa tuh? Banyak banget lah pokoknya, jeruk bali juga jadi banyak karena dicangkok. Aku juga nanam cabe guys, tapi penanaman cabe itu ternyata treatmentnya gak segampang nanam sayuran yang lain. Terus ini juga kacang panjang nih. Tuh ada kacang panjang, karena anak-anakku suka banget sama kacang panjang jadi kita nanam kacang panjang. Ini ada kangkung, tapi ini kayaknya bakal gagal deh. Soalnya waktu aku beli bibitnya itu emang udah kelewat masa expired jadi mungkin kayaknya ngaruh sih ya. Dia udah numbuh tapi gak berkembang. Sama ini yang aku suka nih ada pepaya jepang eh bukan pepaya jepang, pepaya gantung. Dari satu buah paya biasanya kan bijinya itu numbuh nih. Ada satu yang jadi pepaya gantung gini nih yang berbunga. Ini juga ada kacang panjang lagi. Tuh pokoknya yang ditanam disini sayuran yang anak-anakku suka, aku suka. Jadi kita gak perlu belanja sayur-sayuran banyak-banyak. Nama aku Wiwi, aku ibu rumah tangga juga konten kreator tapi aku juga hobi berkebun. Alasan aku bikin kebun itu simple awalnya itu cuman iseng-iseng doang kan. Tadinya aku suka nanam-nanam bunga cuman kalo nanam-nanam bunga tuh kayaknya cuman dapet bunganya aja. Terus aku mulai berkebun itu iseng-iseng aja. Awalnya aku nanam kacang panjang dari biji sama pare. Awalnya aku nanam depan rumah, aku dapet hasilnya, aku seneng tuh. Pokoknya kalo dari berkebun itu kita senengnya kalo kita pas panen. Jadi ngeliat mulai dari biji terus kita gak nyangka tuh sayurin kita berbuah, berhasil terus kita masak itu ada kesenengan tersendiri. Tih, pare-nya udah gede-gede banget Tih. Ini ada yang mateng tuh. Masak pare aja Pak ya? Yang di atas diambil dulu kali ya, buat bibit kali ya. Ini pare-nya sengaja dibikin kuning gini, jadi ini tuh nanti mau buat bibit lagi. Jadi kita gak perlu beli bibit lagi nih. Ada dua atau tiga gitu. Karena kan kalo yang tua gini tuh lebih cepet numbuh. Nanti yang begini-gini nih udah waktunya panen nih. Tuh. Ini masih belum bisa, ini sekitar dua atau tiga hari lagi baru bisa dipanen. Ntar kita mau bikin oseng pare. Tapi ini kayaknya jangan dulu ya Tih. Masih kecil ya Tih. Kalo ini boleh deh kita ambil deh. Ntar mau aku oseng. Tuh botalah. Ini yang buat bibit petik sekalian lah udah diperekes sama talak kok. Limon. Aduh pare aku. Tih yang ini Tih. Tih. Ini waktunya pohonnya ganti juga tau Tih. Iya. Tuh udah mulai tua. Ada yang kuning juga nih. Ambil ya. Ambil ya. Ambil ya. Ambil ya. Ini walaupun pohonnya udah waktunya ganti. Udah tua. Tapi buahnya ini masih banyak. Ini masih ada. Mau kepanen dulu. Tapi yang kecil-kecil juga masih banyak banget loh. Tuh. Jadi mau diganti tuh masih sayang. Karena dia masih banyak nih. Ini abis gini aku mau panen kailan. Ini aku kalau panen kailan gak pernah dicabut. Jadi cuman digunting supaya dia nanti bisa numbuh lagi. Jadi kita bisa panen berkali-kali kailannya. Ciri khasnya kalau organik ini biasanya daunnya bolong-bolong. Tapi gak selalu semuanya bolong. Jadi cuman beberapa aja biasanya itu dia kena belalang. Atau bekicot gitu sih. Cuman sejauh ini aku di kailan belum pernah ngeliat uler, keket, dan sejenisnya. Paling cuman belalang sih. Jadi ini yang bikin bolong-bolong ini belalang aja sih. Sebenernya gak masalah. Aku suka kailan. Anak-anak aku suka kailan. Terus kan di pasar juga emang kailan tuh jarang banget ada kan. Makanya ini aku sengaja nanem kailan. Kailan tuh rasanya mirip sama sawi. Cuman dia masaknya emang jangan terlalu lama. Soalnya nanti rasanya malah jadi pahit. Enak deh rasanya. Ini terongnya aslinya emang ini walaupun gede tapi ini tuh masih muda loh. Tuh. Ini kalo manen terong ini harus pake gunting. Kalo yang tadi tuh terong ungu. Kalo yang ini namanya terong pondoh. Dia warnanya mirip kayak terong hijau. Cuman dia bentuknya tuh bulet. Nih. Aku nanemnya secara organik. Jadi kita gak pake pupuk-pupuk pesticida. Pupuk-pupuk yang pupuk buatan. Aku pakenya pupuk alami. Biasanya sebelum nanem itu tanahnya kita kasih pupuk kandang aja. Udah perawatannya paling cuman dicabutin rumput-rumput liarnya aja. Biasanya hasil panen aku buat konsumsi sendiri sih yang utama. Terus suka dibagi ke saudara, dibagi ke tetangga gitu. Kadang kan suka ada temen yang main juga. Itu kalo pulang suka aku bawain. Tapi kalo ada orang yang mau beli biasanya dikasih sih malah gak dijual. Iya. Sebelum ini jadi kebun, ini tuh empang Jadi empang, terus kan karena kalau hujan itu banjir, empangnya diuruk lah nih sama bapak Jadi sampah-sampah daun kan kebetulan disini juga banyak pohon-pohon kan Sampah itu diuruk, diuruk, nah terus mulai banyak rumput-rumput Daripada tumbuh rumput udah mulai ditanemin Awalnya nanem kacang panjang, nanem pare, iseng nanem kangkung Karena aku sama anak-anak suka kangkung tuh awalnya Nah berhasil tuh nanem kangkung Mulai deh dari situ iseng-iseng nyoba nanem tomat, nanem sawi, beli biji-bijiannya Terus ada terong tua, nggak sengaja waktu itu terongnya udah tua beli Diambil lah tuh bijinya sama bapak Iseng, ditanem, ternyata numbuh Jadi mulai dari situ kayaknya bercocok tanam tuh seru banget gitu loh Terima kasih telah menonton! Tung! Tung! Mau diambilin pupuknya nggak? Buat nanem terong kan? Terong Ini bapak aku mau nanem terong Biasanya kalau mau nanem gitu tuh kita maculin dulu tanahnya Dikasih pupuk baru ditanem Untuk ngolah lahan aku tuh dibantuin bapak Soalnya jujur ya aku tuh suka berkebun Tapi aku masih takut sama ular keket, ular bulu Itu aku masih takut Jadi aku masih minta bantuin bapak Aku nggak bisa macul Bisa sih macul Cuman nggak yang terlalu kayak bapak banget kan Aku paling kayak nandurin Bantu nyiramin Terus kalau misalnya ada rumput-rumput Suka bantu nyabut-nyabut gitu doang sih Ini tanahnya ini sebenarnya tanahnya aja udah gembur ya Cuman emang karena kita sering dipaculin sama bapak Jadi dia lebih gembur lagi tuh Nggak keras kan? Tuh empuk banget ini tanahnya Jadi nanam-nanam gini ini Berkebun gini ini selain buat healing juga buat Ajang kumpul keluarga sebenarnya Soalnya kalau lagi di kebun gini nih Kita emang suka ngumpul Jadi kalau ada bapak di kebun atau aku di kebun Yang lainnya tuh nyusulin Bapak ambil pohon terongnya ya Ini bapak aku yang mau ngambil Bibit-bibit terong Bibit terongnya tuh udah lumayan segini Tinggal kita pindahin kesini doang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Kita mulai mau nanam terong Yang umurnya kurang lebih hampir tiga minggu Ini tiga minggu nih Jadi emang ditaruh di tanah Tiga minggu Kalau udah begini segini Baru kita pindah Dikasih jarak Terus ini kan masih baru Biar dia tegak Biasanya dikasih Apa Kayu-kayu gini nih Buat tahanan Manfaat berkebun buat aku Aduh kalau manfaat berkebun Buat aku mah healing gitu Refreshing Jadi kayak ada kesenangan tersendiri gitu Ngeliat dari biji Yang tadi ya Ngeliat dari biji Sampai dia tumbuh Benih Sampai dia Besar Sampai dipanen Sampai jadi masakan Itu aduh kayaknya Seneng banget lah Pokoknya ngeliat hasil Panen kebun sendiri Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati 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 Pokoknya bisa bermanfaat lah buat orang-orang lain. Terima kasih telah menonton!